kebetulan saya ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Berawijaya saat ini saya juga jadi ketua program studi di Ekonomi Keuangan Perbankan dan juga sebagai ketua pusat inovasi dan hilerisasi jadi di tempat saya ini saya menaungi ada kurang lebih 700 patent inovasi yang ada di Universitas Berawijaya dan memang permasalahan inovasi itu bukan permasalahan yang sederhana tidak banyak inovasi itu yang bisa terkomersialisasi dan terhilerisasi makanya butuh semangat entrepreneurs, butuh semangat wira usaha dari teman-teman itu untuk bisa menjadikan potensi-potensi bisnis termasuk patent, inovasi, atau apapun itu menjadi sebuah peluang bisnis yang sangat baik kenapa bisnis ini menjadi sangat penting? karena spiritnya itu yang sebenarnya kita butuhin teman-teman mau nanti bekerja di startup, mau nanti menjadi dosen atau menjadi seperti saya mau nanti menjadi pebisnis atau bekerja di PNS kalau punya semangat entrepreneurs itu teman-teman akan luar biasa nah semangat entrepreneurs ini tidak hanya masalah teman-teman pintar-pintaran cari cuan tapi bagaimana semangat teman-teman mentransform diri kalian untuk bisa punya impact, punya dampak yang sangat besar program jagoan Banyuwangi ini tahun ini sudah batch yang ketiga ada jagoan tani, jagoan digital, ada jagoan bisnis dan luar biasa ini konsistensi yang sangat baik dari ibu bupati, ibu-ipuk untuk bisa melid program-program yang memang betul-betul bermanfaat buat masyarakat karena anak-anak muda ini akan jadi corong di depan untuk pembangunan yang ada di Banyuwangi jadi mudah-mudahan dari lahirnya anak-anak muda ini bisa bermanfaat dan kembali lagi bisa membangun Banyuwangi oke, nah ini website saya kalau kalian ingin belajar beberapa materi-materi silahkan bisa di search di maxdosen.com nah saya juga kebetulan saya kuliah di Australia sampai S3 di School of Agriculture Food and Wine jadi saya sedikit belajar juga tentang bagaimana sih menambah nilai tambah dari sektor pertanian yang salah satunya pada saat saya di kuliah itu dosennya adalah Ibu Risti yang saya undang pada hari ini orang-orang Indonesia ini kan luar biasa ya dan saya juga sempat menjadi presiden pelajar Indonesia di South Australia artinya apa? ternyata saya menemukan bahwa ketika kalian pengen bisa sukses itu tidak hanya masalah skill, pengetahuan, dll tapi ternyata networking itu penting banget pertemanan itu penting banget inilah yang nanti mudah-mudahan teman-teman bisa bawa terus ya berbisnis itu salah satu kunci suksesnya adalah networking jadi setelah saya kembali dari luar negeri yang banyak berkontribusi saya bagi saya sampai sekarang itu salah satunya adalah networking jadi kalau kalian punya kesempatan untuk bisa berjejaring dengan teman-teman silahkan nah, kalau belajar tentang bisnis sebetulnya saya itu belajar dari tiga orang yang menarik ini menurut saya bukan karena dia cowok tapi kreativitinya pertama adalah Panji Pragiwaksono selaku stand-up comedian yang kedua adalah Ekonogroho selaku seniman dan yang ketiga stand-up comedian juga yang kalian tahu ya Raditya Dika nah, apa yang menarik dari mereka adalah misalnya pertanyaan yang simple kok bisa ya seorang Raditya Dika yang seorang stand-up comedian bisa beli mobil Tesla bisa bikin film artinya bahwa di era sekarang yang penting itu adalah sebuah kreativiti tapi kreativiti yang penting itu adalah bagaimana kreativiti yang bisa menciptakan sebuah nilai tambah apalagi teman-teman di sektor pertanian yang sudah ada produknya tinggal bagaimana meng-create sebuah nilai tambah dari sektor-sektor pertanian Ekonogroho juga seperti itu misalnya, gimana sih caranya dia jago gambar jago ngelukis tapi karya-karyanya itu luar biasa kok bisa ya karya-karyanya dia itu di print atau di bordir atau dicetak di salah satu fashion di Louis Vuitton misalnya kayak gitu tas-tas yang harganya di atas 50 juta atau Panji Pragiwaksono yang bisa ke New York gara-gara stand-up comedians artinya kita perlu mengembangkan tidak hanya mengembangkan sebuah produk tapi kita harus mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan sebuah bisnis model inilah yang coba dikembangkan sama teman-teman di sektor pertanian, di jagoan tani sebenarnya yang kalian jual itu tidak hanya sekedar produk pertanian tetapi bisnis modelnya kenapa e-visory itu bisa diinvest 3 triliun kemudian bagaimana bisnis-bisnis startup itu bisa diinvest luar biasa besar itu bukan sekedar produknya tapi bagaimana mereka menjual bisnis modelnya itu yang nanti akan kita coba pelajarin secara lebih detail di dalam inkubasi bisnis hal yang menarik misalnya kebetulan saya di Malang punya coffee shop namanya Picnic Hub jadi kantor kami di lantai 2 jago Indonesia di bawah adalah coffee shop tapi kami lihat di Malang nih coffee shopnya banyak banget dan bagaimana caranya kita bisa survive di 3 tahun ini pertanyaannya adalah apa value tambahnya apa nilai tambahnya yang bisa kita berikan kepada customer kita kalau di tempat-tempat lain mungkin interiornya jauh lebih keren lebih dingin kopinya dengan mesin espresso yang sangat mahal tapi kita harus memahami setiap market kita bahwa market kita itu gak melulu butuh kalau ke coffee shop ya gak melulu butuh kopi yang enak aja tapi ada hal-hal lain yang harus kita pelajarin nah makanya dalam konteks berbisnis atau berjualan teman-teman harus bisa memahami customer itu secara lebih baik lagi apa yang mereka butuhkan itu menjadi sesuatu yang kalian harus pelajari jadi bukan hanya sekedar produknya produknya penting tapi bagaimana kalian juga memahami tentang safety needs perasaan nyaman intimate merasa bahwa ketika mereka datang ke coffee shop kita merasa ada relationship sebagai teman sebagai keluarga mereka merasa ada eksistensinya mereka bisa punya self-actualization dan lain-lain jadi saya ingin meng-encourage teman-teman di sektor pertanian di jagoan tani itu mulailah berpikir lebih besar lagi karena sektor pertanian ini sektor yang luar biasa gitu ya jangan kalian berpindah ke sektor lain karena sektor agriculture ini kalau dilihat dari demografinya mungkin lebih banyak orang-orang tua kita ingin anak-anak muda ini masuk berkontribusi di dalam sektor pertanian kita juga berharap dengan kontribusi kalian seperti apa yang disampaikan oleh ibu bupati, ibu-ibu gimana caranya kontribusi kalian itu bisa mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Banyuwarna dengan teknologi, dengan inovasi, dengan akses market dengan turunan-turunan produk yang luar biasa sebagai contoh misalnya di Indonesia itu banyak tumbuhan kakao atau coklat tapi kenapa Swiss yang bisa jualan coklat padahal di Swiss nggak ada tanaman coklat kenapa Adelaide, kota saya, sekolah itu punya pabrik besar coklat padahal mereka nggak punya perkebunan coklat namanya hais coklat oleh karena itu inilah yang harus kita pikirkan bersama gimana caranya dengan program ini kalian juga membantu program ibu bupati untuk bisa mengembangkan sektor pertanian di Banyuwarna nah, tak kenal makata sayang nah ini Instagram saya diastetik satria insya Allah saya mulai hari minggu ya saya mulai stay di Banyuwarna untuk datang untuk mempersiapkan beberapa program jagoan tani Banyuwarna jadi kalau misalnya ketemu di dalam kita harus sapa-sapaan ya teman-teman nah, saya juga menulis beberapa buku data analytics dan economy festival nah, yang saya ingin dorong ke teman-teman di jagoan Banyuwarna adalah kita mulailah berbisnis yang betul tidak flexing-flexing tidak berbohong tapi full of kebaikan karena kebetulan mungkin saya juga lebih senior dibandingkan teman-teman ya umur saya almost 41 years ya almost 41 di tahun ini artinya saya melihat beberapa perkembangan siklus bisnis teman-teman saya dan sekitar saya yang berproses dan yang bisa sustain dalam jangka panjang itu adalah mereka yang memang menerapkan prinsip-prinsip penting organik bootstrapping artinya betul-betul mengelola dengan apa yang mereka punya dan baik proses atau bahasa jawanya itu warni perih lah berproses dengan baik nah, kita berharap dengan proses yang baik ini kalian juga akan mengambil sebuah-buah yang baik juga jadi, berproseslah dengan baik jangan ingin cepat-cepat jangan ingin buru-buru jangan ingin cepat-cepat besar buru-buru besar memang itu penting tetapi harus terukur semuanya nah, kemudian ada beberapa buku yang saya ingin sharing terkait dengan bisnis yang mungkin kalian juga bisa baca tapi, kalau kita lihat dari beberapa buku-buku bestsellers dari Atomic Habits misalnya, selalu mulai dengan perubahan-perubahan kecil misalnya, hal yang paling sederhana pagi, salat subuh misalnya, melakukan hal-hal baik di pagi hari karena di pagi hari kalian bisa berpikir dengan baik nah, semua bisnisnya teman-teman itu bisa dimulai dari perubahan-perubahan kecil nggak usah nunggu modal 100 juta atau 200 juta atau nggak usah nunggu menang di event jagoan tani tapi dimulai dari perubahan-perubahan kecil apa yang bisa menjadi cash flow dan apa yang bisa teman-teman jual silahkan teman-teman lakukan kemudian The Psychology of Money ini buku yang menarik juga bahwa di dalam bisnis itu ternyata kita juga harus dituntut untuk bisa menjaga diri kita dari keserakahan dan ketakutan greedy dan fierce karena misalnya gitu saya punya coffee shop kompetisinya sangat kuat yang lain modalnya luar biasa besar saya modalnya pas-pasan takut, bangkrut misalnya atau misalnya saya serakah gitu berusaha untuk mengambil semua keuntungan itu juga nggak baik untuk bisnis kita karena bisnis kita ini juga dibangun dengan tim dan tim itu akan melihat leadernya dan teman-teman ini semua adalah leaders nah gimana teman-teman kita bisa atau tim kita bisa respect dengan kalian tanpa kalian menunjukkan sebuah sifat-sifat yang baik nanti MC tolong sampaikan ya kalau saya pernah waktunya sudah hampir habis kemudian The Lean Startup ini buku yang menarik juga dalam konteks bisnis bahwa apa yang harus kita lakukan itu adalah mempercepat, memperpanjang dan memperbanyak sebuah siklus yang namanya build measure jadi kalau kalian punya produk jangan berhenti di produk itu tapi dibenerin terus dibangun, diukur, dipelajarin dibangun, diukur, dipelajarin dan itu diperbaikin artinya setiap produk itu harus diinovasi siklusnya dan proses memperbaiki inilah yang memang di embrace oleh salah satu startup terkenal namanya Eric Rice yang menulis buku Clean Startup dan yang selalu saya sampaikan di dalam setiap event jagoan Banyuwangi adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain karena nanti ketika kalian belajar tentang value propositions dalam bisnis model canvas yang pertama kali kalian harus pikirkan adalah gimana caranya produk kalian punya value gimana caranya kalian bisa punya value bisa mendeliver sebuah value kalau kalian tidak terbiasa bisa memberikan manfaat tidak bisa merasakan empatinya orang value propositions itu menjadi hal yang sangat penting fundamental kalau teman-teman lihat Youtubenya di Harvard Innovation Lab mereka selalu bicara tentang unique selling points gimana caranya kita bisa menjual produk yang memang sangat menarik gimana caranya kita bisa menjual produk yang menarik kalau kita tidak punya empati kepada orang lain apa yang menarik buat kita kita belum tentu menarik buat orang lain jadi empati itu hal yang sangat penting yang nanti terus akan kita pelajari dari konteks desain thinking oke nah ini piknik hub gambarnya dan ini juga beberapa pernah kita lakukan salah satunya yang ada di Banyuwangi dekat kantor DPR di Sotokopi dan silakan nanti teman-teman mampir ke sana dan ini juga beberapa BUMD yang ada di Kabupaten Malang yang kami support dari Jakarta Indonesia namanya John N. Ro dan ini beberapa produk-produk yang kita design karena kita juga yakin namanya produk itu judge the book from the cover jadi covernya harus bagus teman-teman di Banyuwangi punya coffee yang enak tapi gimana caranya punya nilai tambah salah satunya adalah dengan covernya yang sangat menarik ini beberapa tahun yang lalu back to 2018 mungkin ya 2018-2019 kita pergi ke salah satu desa di Desa Angelun untuk membawa salah satu keripik palanya untuk kami jual di Transmark Malang ya 2019 tapi mohon maaf ini harus berhenti di 2020 karena pandemi yang luar biasa dan menutup gerai kami di Transmark Malang ya ini salah satu foto yang kami bawa design dari produk pala ini sebenarnya hanya memberikan contoh sederhana bahwa keripik dari salah satu desa dengan design yang menarik itu bisa sangat menarik ya designnya menarik kemasannya menarik storytellingnya menarik ya dan juga di foto dengan sangat menarik sehingga kembali lagi ketika berbisnis jangan lupa untuk berproses untuk menitipkan sebuah kebaikan oke nah ini juga salah satu ya mohon maaf Bapak Dias ini reminder sedikit waktunya tersisa 2 menit lagi ya oke oke terima kasih Judit nah kemudian ini salah satu produk yang kami kembangkan namanya Goodbit sebenarnya ini produk yang kami pengen sampaikan bahwa produk sebagus apapun sekeren apapun kalau memang gak cocok dengan customer ya bisa bangkrut nah ini kami kembangkan pada saat pandemi dulu analisis kami banyak orang yang olahraga banyak yang butuh baju-baju olahraga kami kembangkan dan ternyata animonya hanya di cycle 6 bulan pertama setelah itu bangkrut artinya teman-teman jangan khawatir gitu ya ketika punya produk kemudian tidak pas di pasaran dan ini siklus aja seberapa kuat kalian itu untuk mengembangkan sebuah inovasi oleh karena itu penting untuk mengembangkan yang namanya desain thinking ini nanti akan kita pelajari dari proses inkubasi bisnis bagaimana kita berempati terhadap customer dan memahami betul-betul apa keinginan dari mereka nanti kita akan pelajarin juga bisnis model canvas jadi silahkan untuk dipelajarin nanti kita akan kirim beberapa link-link video youtube untuk kalian dengar ya start small dream big ini juga hal yang penting mulai dari hal kecil dan dream big bahkan good bit yang tadi itu brand yang kami sampaikan juga melihat wah ini di beberapa artikel happening bayi lahir usai pandemi misalnya kayak gitu ya wah ini ada opportunity baju bayi akhirnya kita bikin baju bayi dengan kualitas yang luar biasa dan lain-lain tapi perlu kami sampaikan juga kami gak malu untuk sampaikan bahwa bisnis ini pun juga tidak survive mungkin desainnya kurang menarik karena kembali lagi apa yang kita lakukan dalam bisnis itu gak bisa 100% apa yang kita suka gitu ya melihat sebuah peluang pun ketika kita masuk belum tentu bisa survive ya nah mungkin nanti teman-teman fasilitator mentor yang tadi saya sampaikan ya mungkin bisa menyampaikan setelah produk ini gagal teman-teman lain membuat sebuah produk namanya sandbox membuat hampers dan itulah yang diterima oleh market luar biasa artinya ketika kita mengembangkan produk timingnya perlu kita pikirkan harganya perlu kita pikirkan desainnya customer-nya siapa dan lain-lain artinya jangan membuat sesuatu yang 100% kita suka tapi kita harus mulai memikirkan empati secara empati apa bisnis-bisnis yang memang customer suka nah kita akan berdiskusi banyak nanti di Banyuwangi dalam program offline mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini men-trigger teman-teman untuk belajar lebih banyak lagi dan saya berharap ada entrepreneurs-entrepreneurs yang lahir dari program Jogon tadi yang kembali lagi akan bisa membantu Kabupaten Banyuwangi menjadi Kabupaten yang lebih panjang lagi demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bapak Adia Satria untuk materi yang telah disampaikan nah ini sudah judit rangkum ya kurang lebihnya yang pasti selain teman-teman ini untuk mengasah skill ini penting banget untuk teman-teman punya networking yang luas banget jadi harapannya dari Jagon Tani Banyuwangi 2023 ini teman-teman bisa kenalan seluas-luasnya dengan semua peserta bahkan 100 tim yang ada di sini kalau bisa kemudian juga cari role model yang serupa mungkin ya dengan bisnis yang mau teman-teman jalankan karena banyak produk atau jasa serupa jadi jangan lupa dicari juga nilai plusnya dan kreativitas apa yang ingin dikembangkan dari bisnis modelnya